Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 menyatakan sudah ada 620 orang siap menjadi relawan. Uji vaksin tahap 3 akan digelar di 6 lokasi pada 11 Agustus mendatang. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 asal Sinovac Biotech Tiongkok segera memasuki babak baru. Tim Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 rencananya akan mulai menyuntikkan vaksin tersebut pada tanggal 11 Agustus mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Kusnandi Rusmil. Menurutnya saat ini sudah ada 620 relawan uji klinis. Kusnandi juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin jadi relawan dengan mendaftarkan langsung ke lokasi serta atau melalui nomor pendaftaran yang sudah tersebar. Dalam pelaksanaannya nanti, tim akan melibatkan 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum, di mana saat proses vaksinasi akan diikuti 20 hingga 25 orang relawan di tiap titik lokasi uji klinis setiap harinya. Udah disiapkan semuanya dengan, ya memang udah siap kita, jangka jalan. Jumlah relawannya sudah? Oh jumlah relawannya sekarang yang tentakar udah 620-an. Dan kapan rencana ini disiapkan? Tanggal 11 kita belum mulai. Selentak? Hah? Selentak? Atau jumlah? Wah tanggal 11 kita diunpat dulu, udah gitu besoknya kita di 6 tempat. Seperti diketahui, pelaksanaan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 akan digelar di 6 lokasi. 6 lokasi tersebut yakni ARS Pendidikan UNPAD, Kabus UNPAD Dipati Kukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cimbuleit, Puskesmas Dago, dan Puskesmas Sukapakir. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran, Aidek Channel.